Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali bersamaku di channel update informasi bersama channel yang memberikan seputar trik tutorial dan informasi terkini tentang seputar pintu mobil waduh disini ada suara diesel gak apa-apa ya teman-teman baik teman-teman kali ini berhubung satu minggu ini ya banyak pasien saya banyak pelanggan saya itu mengeluhkan kalau pintu mobil kanan power widownya itu kadang mati kadang hidup atau mati atau gak bisa digerakkan sama sekali mati diri satu minggu ini banyak tahun kebetulan ini baru aja saya mau buat tips ini ini ada pasien yang juga mengalami hal yang sama baru datang kanan juga mati jadi buat teman-teman Kakak kasih tahu nih nah ini juga baru datang ya baru datang saya mau buat tips ini terus Masnya datang jadi saya lanjutkan dulu tipsnya Oke teman jadi saya akan memberikan tips buat teman-teman yang mana karena sering banyak kejadian pol window bagian kanan itu apa kadang mati kadang hidup terus mati terus kalau kita bongkar broselnya udah hancur udah habis cepat panas dan lain-lain penyebabnya apa teman-teman apa penyebabnya teman-teman itu saat memakai sistem auto di kaca di pol window bagian kanan itu kita nggak tahu apakah pol window bagian kanan itu yang auto itu autonya masih bagus atau enggak nah di kali ini saya akan membagian tips bagaimana cara mengetahui auto saklar pada pol window bagian kanan kita itu masih bagus atau enggak karena penyebab utama di bagian kanan yang mengakibatkan kaca kadang bisa kadang enggak ya yaitu penyebab utamanya yang utama itu ada di apa di autonya teman-teman jadi kalau autonya itu enggak normal maka mengakibatkan apa akhirnya kaca-kaca bisa kadang enggak hal yang paling agak ringan ya tadi mati sementara yang paling agak eh sedikit berat broselnya akhirnya panas purple dan harus ganti brosel hal yang paling berat kalau auto power window kita itu tidak normal yaitu motor power window kita bisa terbakar dan ini sering banyak terjadi jadi dari 10 pasien biasanya 4 masih bisa kita betulin yang satu dah terbakar karena apa autonya itu tidak putus sendiri bagaimana cara mengetahui gimana auto saklar power window kita masih bagus yaitu dengan cara kalau power window kita turunkan dengan auto maka setelah pol kebawah dia akan bunyi klik Ayo kita contohkan disini ini udah saya nyalakan belum ya Oke nyalakan dulu oke teman-teman saya kasihkan contoh disini saya ambil HP nya ya oke teman-teman disini itu ada suara disini moga-moga terdengar ya ini saya dekatkan sini ini Oke ini mobil sigra itu autonya hanya bagian turun jadi saya naikkan dulu oke saya naikkan dulu terus kita auto ya nanti setelah pol turun maka akan ada bunyi klik di bagian saklar ya oke kita turunkan auto ada bunyi klik kita ulangnya soalnya ada suara video banyak jadi mungkin kita enggak kedengaran ntar ada suara lagi tunggu teman-teman sabar ya oke kita auto habis pol nah ini enggak teman-teman oke saya stop dulu saya dengarkan dulu ada suara ternyata kedengaran ya kedengaran Alhamdulillah jadi waktu saya buat konten malah bisanya nyala jadi di tempat saya ini kan dulu terminal lama ini mau dibangun masjid gede Alhamdulillah jadi ini pada lagi pembangunan bisanya nyala jadi ya enggak kedengaran ya ya moga-moga tapi kedengaran Insya Allah kedengaran saya udah cek kedengaran jadi buat teman-teman kalau mengalami hal yang sama ya kaca pol windukan itu kadang nyala kadang mati usahakan di cek dulu ya di cek dulu saklarnya apakah saklarnya di autonya itu masih masih leh mana tadi Oh ini apakah di autonya itu masih bagus ya dikhawatirkan kalau udah rusak kalian tetap pakai auto akhirnya motor motor pol windu kalian akhirnya rusak di buat teman-teman kalau kalian denger kok turun kok enggak ada klik atau naik pol enggak ada klik ya setelah pol setelah sampai atas sampai bawah enggak ada klik maka kalian kalau seandainya enggak mau ganti saklarnya pakai aja yang manual jadi manual itu ngeklik sedikit bukan yang pol ya sedikit itu nanti kalau dilepas berhenti Nah itu pakai yang itu dulu jangan jangan sampai pakai yang auto nanti kalau pakai auto maka bisa dikhawatirkan rusak semuanya mulai dari rusak motor pol windunya saklarnya juga rusak kenapa kok rusak karena dia mengalirkan strum terus main plus terus main plus nempel terus akhirnya saklar bisa meleleh Oke teman sedikit tips dari saya kebetulan ini juga ada pelanggan power window kanan tidak bisa nyala langsung kita kerjakan daripada nggak enak ya pelangganya Oke teman terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat sedikit tips dari saya dan langsung kita kerjakan ke pasien berikutnya Oke teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih